Kita akan membuat sebuah skrip untuk strategi penjualan produk baru. Hari ini saya sedang membuat sebuah training yang berkaitan dengan penjualan. Dan apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan membuat sebuah skrip untuk strategi penjualan produk baru. Teman-teman dalam membangun sebuah selling strategy, marketing strategy, kita membutuhkan komponen-komponen penting. Yang pertama adalah komponen orang. Jadi tim kita harus mengerti apa yang mau dijual. Yang kedua adalah mereka harus mengerti cara menjualnya. Yang ketiga mereka juga harus mengerti kelebihan dan keuntungan dari produk yang mau dijual. Nah yang lebih penting adalah mereka harus memiliki keseragaman dalam menjual. Nah untuk bisa membuat keseragaman kita akan membuat yang namanya sales script. Bagaimana cara membuat sales script? Saya akan memberikan metodenya dalam lima langkah sederhana. Langkah yang pertama adalah kita harus memberikan konteks. Kita harus memberikan konteks pengetahuan yang jelas tentang apa yang akan dijual. Karena pada saat kita membuat script, lalu orang membaca, orang menulis, orang bisa mengerti dan menjelaskan apa yang ditulis. Tapi tidak tahu apa yang ditulis ini, isinya seperti apa, yang dijual apa. Akan membuat orang yang membaca script ini A-A-O-O atau misalnya tergagap-gagap. Katakan Anda adalah perbankan, Anda bisnisnya adalah perbankan, jualannya adalah kredit. Tapi sebetulnya orang yang menjual kredit ini tidak memahami produk. Atau misalnya Anda adalah bisnisnya asuransi, lalu Anda diminta untuk membacakan script untuk menjual produk asuransi. Tapi sebetulnya orang ini tidak mengerti produk knowledge asuransi. Ini akan kesulitan sekali. So nomor satu adalah menciptakan konteks. Nomor dua, memahami problem. Anda harus memahami apa problem yang dihadapi oleh konsumen, sehingga pada saat kita membuat sales script, kita bisa menciptakan koneksi antara salesman dengan customer. Katakan kalau dalam dunia perbankan, apa problem customer? Misalnya, problem customer adalah saya punya masalah karena saya ingin mendapatkan pencairan kredit yang lebih cepat. Atau saya punya masalah karena pada saat saya mengajukan kredit, persyaratannya terlalu rumit. Atau mungkin, mungkin mereka pada saat menyampaikan atau mencari bank yang betapa pas, bunganya terlalu tinggi. Nah, apa problem itu yang harus diketahui oleh tim marketing kita? Sehingga pada saat kita mengerti masalahnya, masalah-masalah itu harus ikut dimasukkan ke dalam sales script. Yang ketiga, untuk membuat sales script, kita perlu memahami keunikan paling jauh dari produk kita. Jadi, keunikan yang paling jauh. Let's say misalnya, kalau Anda mendapatkan kredit, keuntungan terbesarnya apa sih? Bukan hanya dapat uang. Uang itu adalah yang pertama. Tetapi ada yang lebih jauh nggak? Misalnya contohnya, keunggulan yang lebih jauh adalah setelah dapat ini, bisnis saya akan bertumbuh, saya hidup lebih tenang, hati saya tenang, pikiran saya tenang. Ini adalah yang lebih besar daripada produk yang didapatkan. Kalau Anda menjual mobil, apa benefit yang lebih dari sekadar transportasi? Anda dapat gengsi, Anda mendapatkan kemudahan, Anda bisa membuat anak bahagia. Ini semua adalah sesuatu yang sifatnya jauh lebih luar biasa daripada sekadar hanya menjual mobil sebagai sebuah alat transportasi. Yang keempat adalah ada contoh terbaik. Yang keempat adalah buat contoh terbaik. Misalnya contoh gini, Keisha adalah orang yang pinter banget jualannya. Lalu gimana caranya agar Keisha bisa melakukan atau bisa mendemokan cara menjualnya? Bisa mendemokan tekniknya, bisa mendemokan ilmunya. Sehingga pada saat orang lain melihat, orang akan mengetahui dan bisa membayangkan, oh cara jualan seperti itu. Yang terakhir harus tertulis. Harus didokumentasikan. Saya akan memberikan beberapa contoh dan bagaimana cara saya membuat skrip untuk setiap produk yang kita miliki. Oke, so saya akan telepon ke prospek beneran. Lalu kemudian kita akan melakukan percakapan by phone lalu direkam. Ya, kita rekam. Setelah kita rekam, kita akan membuat metode skrip, metode jualan tadi yang terbaik, yang terbaik atau bahkan yang closing menjadi sebuah standar skrip. So kita akan telepon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Mohon maaf, dengan Ibu Reni bisa bicara? Terima kasih. Ya, Ibu Reni, saya Tom dari Top Coach Indonesia, Bu. Sekarang? Boleh, boleh. Boleh ya? Atas nama Ibu? Reni. Oke, baik. Saya masukkan namanya sekarang. Ya, terima kasih, Pak. Saya Tom MC Ifleh, salam pencerahan.